Intro Halo, perkenalkan nama saya Raffiq Divapagansa, biasa dipanggil Raffiq. Saya dari Departemen Teknik Industri 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai hukum Kirchhoff yang pertama. Dan di video kali ini, saya juga tidak akan menjelaskan hukum Kirchhoff ini sendirian, akan tetapi dibantu oleh teman-teman saya dari Departemen Teknik Industri 2019. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum Kirchhoff I. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu siapa yang menemukan, siapa yang menciptakan hukum Kirchhoff itu sendiri. Jadi, hukum Kirchhoff ditemukan atau diciptakan oleh Gustav Robert Kirchhoff, yang merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Jerman. Nah, Kirchhoff ini memiliki kontribusi yang cukup baik di dunia fisika, khususnya di fisika listrik. Oke, ada pun kontribusi beliau dalam dunia fisika adalah pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik. Selanjutnya ada spektroskop. Dan yang ketiga ada emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipalaskan. Oke, pasti teman-teman juga tidak asing lagi sama hukum Kirchhoff, bunyinya seperti apa. Jadi, hukum Kirchhoff yang pertama itu memiliki bunyi sebagai berikut. Merupakan jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Atau dengan kata lain, jumlah I masuk, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, selain itu hukum Kirchhoff I dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule. Karena hukum ini memenuhi ketekalan muatan. Dan juga hukum ini diperlukan untuk rakaian yang multisimpal yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan setimbang atau tidak berubah seiring dengan waktu, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Oke, sekarang disini ada sebuah gambar yang menunjukkan atau mendeskripsikan penjelasan dan teori-teori yang sebelumnya. Tadi kan disinggung bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka kita bisa lihat disini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan tadi kan disinggung juga bahwa hukum Kirchhoff I itu merupakan hukum percabangan atau ilmu percabangan. Jadi yang dimaksud percabangan itu disini. 1, 2, 3. Dengan 0,5 Amper. Tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Sebenarnya ini gampang banget ya untuk penyelesaiannya. Cukup menggunakan prinsip hukum Kirchhoff yang pertama tadi. Oke, kita bahas aja. Karena kita sudah mendapatkan dan mengetahui nilai-nilainya. Kita masukkan aja nilai-nilai tersebut ke dalam gambar yang sudah kita punya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu pembahasannya menggunakan prinsip hukum Kirchhoff I. Dimana jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Dalam hal ini jumlah yang masuk adalah I1 sebesar 3 Amper dan I5-nya sebesar 3 Amper juga. Oke, pembahasannya adalah karena tadi kita menggunakan prinsip hukum Kirchhoff yang pertama. Dimana I1 sama dengan I5, maka I1 itu bisa dijabarkan lagi karena disini ada percabangan yang dimana membagi muatan listriknya ke I1. Jadi I2 memiliki nilai sebesar 1 Amper. Terus I3 itu yang dicari. Dan I4-nya sebesar 0,5 Amper sama dengan I5. Dimana I5 sama dengan I1 yaitu 3 Amper. Nah, jadi I3 sama dengan 3 dikurangi 1,5. 1,5 itu tadi 1 ditambah 0,5. I2 ditambah 4. 3 dikurangi 1,5 sebesar dengan 1,5 Amper. Maka kuat arus yang dimiliki adalah I3 dan I5 berturut-turut adalah 1,5 Amper dan I3 Amper. Begitu jawabannya. Oke, semoga materi yang dimiliki membantu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah hukum Kirchhoff ke-2. Yang dimana bunyinya itu adalah pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Nah, hukum Kirchhoff ke-2 juga suka disebut dengan hukum simpal atau loop rule. Dimana beda potensial diantara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Nah, hukum Kirchhoff ini merupakan bukti adanya dari hukum konservasi energi. Nah, jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian, energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah sebesar QV. Nah, selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun, saat kembali ke titik awalnya, energinya akan kembali menjadi QV. Nah, berikut merupakan persamaan dari hukum Kirchhoff kedua, yaitu dengan V adalah beda potensial komponen-komponen dalam rangkaian, dan E adalah besar GGL sumber. Nah, selanjutnya, mari kita bahas contoh soal dari hukum Kirchhoff kedua. Nah, sebelumnya, kita perhatikan dulu nih gambar dari hukum Kirchhoff kedua di rangkaian tertutup. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka yang ditanya adalah berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup tersebut. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai perhitungan, maka kita tentukan dulu arah arus I dan arah loop-nya. Nah, kita akan tentukan dengan arah arus I-nya seperti ini, dan arah loop-nya bersamaan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya, kita akan menggunakan persamaan dari hukum Kirchhoff kedua, yang dimana akan kita masukkan 12V ditambah 6I ditambah 3I, dikurang dengan 3V, nah sama dengan 0. Selanjutnya, kita dapatkan 9I ditambah 9V. Nah, habis itu, maka kita akan pindahkan 9 Ohm-nya ke sebelah kanan dan 9V-nya. Maka akan kita dapatkan I sebesar minus 1A, yang dimana tanda minus tersebut bukanlah hasil arus yang negatif, melainkan arusnya itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hukum Kirchhoff kedua. Berikut merupakan penerapan rangkaian dari hukum Kirchhoff kedua. Sebagaimana yang bisa teman-teman lihat, itu merupakan suatu gambar atau ilustrasi dari rangkaian loop tertutup. Pada gambar tersebut, rangkaian tertutup terdiri atas sebuah sumbu arus dengan GGL E besar, hambatan dalam R kecil, dan sebuah penghambat dengan hambatan E besar. Dan arus pada rangkaian I, atau itu bisa teman-teman lihat, itu ada I besar yang melewati beberapa titik. Lalu, pada rangkaian tersebut berlaku hukum Kirchhoff kedua, yang dimana dapat berlaku bersamaan seperti berikut. I dikali R besar ditambah I dikali R kecil minus E besar sama dengan 0, yang merupakan persamaan pertama. Lalu, E sama dengan I besar dikali dalam kurung, R besar ditambah R kecil. Lalu, I sama dengan E dibagi dalam kurung, R besar ditambah R kecil. Persamaan 1 juga dapat ditulis dalam menu klien seperti di bawah ini. I dikali R besar sama dengan E minus I dikali R kecil. Dengan catatan di mana I dikali R besar adalah beda potensial pada komponen resistor R besar, yang juga sering disebut dengan tegangan jepit. Oke, selanjutnya saya juga akan jelaskan tentang contoh soal dari hukum Kirchhoff kedua. Berikut merupakan ketangan gambar yang dimana kita akan mencoba hitung. Ini bisa teman-teman lihat, ini merupakan gambarnya. Lalu, perhatikan rangkaian listrik 1 loop tertutup berikut. Jika R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 30 ohm, R3 sama dengan 50 ohm, E1 sama dengan 10 volt, dan E2 sama dengan 80 volt. Lalu, pertanyaan apa? Pertanyaan adalah, kita disuruh mencari tegangan jepit antara titik C dan D. Kebaik mungkin kita langsung saja kemasukan pembahasannya. Jadi, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari arus dengan hukum Kirchhoff kedua dan menentukan arah arusnya terlebih dahulu. Bagaimana bunyi hukum Kirchhoff kedua? Hukum Kirchhoff kedua berbunyi, sigma E ditambah sigma dalam ukurung I dikali R besar sama dengan 0. Lalu, dari hukum tersebut, kita masukkan angka-angkanya yang sudah kita peroleh dari keterangan gambar sebelumnya. E2 ditambah S1 ditambah I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Lalu, kita masukkan angka-angkanya 40 tambah 10 ditambah I dikali R1 sama dengan 0. Lalu, kita memperoleh hasil akhir arusnya berupa 0,5 Ampere. Lalu, cara menentukan arusnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ada gambarnya yaitu. Lalu, dengan ketangan, arus mengalir searah jarum jam karena GGL2 lebih besar dari GGL1. Lalu, arus mengalir dari D ke C. Berarti, dengan ketangan, arusnya mengalir searah jarum jam. Lalu, langkah kedua adalah teman-teman tinggal mencari tegangan jepitnya. Dengan rumus sebagai berikut. VCD sama dengan sigma E ditambah sigma dikali I dikali R besar. Lalu, kita breakdown lagi menjadi I minus E1 ditambah I dikali R2. Kita masukkan angka-angkanya menjadi minus 10 ditambah 0,5 dikali 30. Lalu, dengan hasil akhir minus 10 ditambah 15 menjadi 5 volt. Berarti, angka yang kita cari dari tegangan jepitnya adalah berupa 5 volt. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff arus. Hukum Kirchhoff arus sendiri menyebutkan bahwa dalam suatu simpul percabangan, maka jumlah arus listrik yang menuju simpul percabangan dan yang meninggalkan percabangan adalah 0. Di sini, kita menyajikan gambar. Dalam gambar tersebut, terdapat 3 komponen arus yang menuju simpul dan 3 komponen arus yang meninggalkan simpul. Jika ke-6 komponen ini dipercabangan, maka hasilnya adalah 0, seperti persamaan di sini. Yaitu adalah I1 tambah I2 tambah I6 dikurang I3, dikurang I4, dan dikurang I5 sama dengan 0. Berikut soal mengenai hukum Kirchhoff kedua. Apabila R1 adalah 2 ohm, R2 adalah 4 ohm, dan R3 adalah 6 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah... Di sini, kita harus menentukan terlebih dahulu arah arus dan arah loop. Di sini, kita menentukan bahwa arah arusnya adalah mengikuti arah jarum jam. Setelah itu, kita menggunakan formula seperti berikut, dan mendapatkan arus yaitu I sama dengan 0,5 Ampere. Setelah kita membahas hukum Kirchhoff arus, maka materi selanjutnya adalah hukum Kirchhoff tegangan. Hukum ini menyebutkan bahwa di dalam suatu loop tertutup, maka jumlah sumber tegangan serta tegangan jatuh adalah 0. Pada gambar 1 ini, rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan dan 4 buah komponen. Jika sumber tegangan dijumlah dengan tegangan jatuh pada keempat komponen, maka hasilnya adalah 0, seperti ditunjukkan oleh persamaan berikut. Kita langsung masuk ke contoh soal dan pembahasan. Kita bisa melihat pada gambar di samping ini, diketahui besarnya arus listrik yang melalui I1 sama dengan 3A, yang melalui I2 sama dengan 1A, I4 0,5A, maka tentukan besarnya alus listrik yang melalui I3 dan I5. Pertanyaannya adalah, berapakah I3 dan I5? Maka kita akan masuk ke pembahasan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kalian bisa menggunakan prinsip hukum Kirchhoff I, adapun persamaannya adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah. Oleh karena jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka besarnya alus listrik yang melalui I5 sama dengan 3A. I masuk sama dengan I keluar, maka I1 sama dengan I5. Kalian bisa lihat pembahasan di bawah ini. Maka hasil I3 adalah 1,5A. Jadi, besarnya kuat arus yang melalui I3 dan I5 berturut-turut adalah 1,5A dan 3A. Sekian penyampaian materi tentang hukum Kirchhoff dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terjadi banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.